Gue tau ini harga retailnya 1,6 juta Harga jualnya berapa sekarang? Harga jualnya? Sekarang pasar ini 29 sampai 3,2 juta 29 sampai budget 6,5-7 juta ini John dan 1 Union Black Toe Iya, budget berapa? Nah, enak banget Lu pikir subscriber gue? Oi! 21, 22 juta 21, 22 juta Yes Sekarang harganya? 45 juta Kalau teman gue beli 20 juta, berarti dia udah rugi 15 juta Iya Apalagi itu produk lama Ya kan? Sekarang pertanyaan gue cuma satu Lu zi harga enak atau turun dalam 2 tahun terakhir? Turun Makanya beli zi begorun Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton Please… Subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! � Nah gue akan ngomong mengenai hubkonomi selama beberapa episode kedepan, kenapa? Karena ternyata di masa pandemi seperti sekarang, gimana kita tahu harga properti hancur, harga atau bisnis restoran, wah susah banget hidupnya, baju, pakaian juga hancur, tapi ternyata bisnis hype tidak hancur. Malah temen gue, temen gue, owner dari Kick Avenue, Kick Avenue adalah the first sneakers marketplace di Asia Tenggara, malah mendapatkan benceki dari pandemi ini. Orangnya kayak jean, jadi kalian harus siap-siap, tutup mata. Ini dia orangnya. Wey, my bro. Coba cari ini. Iya, harusnya keren banget. Halo, bud. Eh, ko apa kabar, ko? Kabar baik. Kabar baik. Eko ini, owner dari Kick Avenue, the first sneakers marketplace di Asia Tenggara. Betul Eko ya? Iya. Tuhan ya. Udah kaya dong sekarang ya. Ya doain aja terus. Iya, doain aja. Ini berapa emang gak ada? Masih satu. Masih satu. Oke, bener gak ya kalau gue bilang, bisnis hype di masa pandemi itu justru malah berkembang, expanding. Karena gue tau, lo makin hari pengirimannya makin banyak, penjualannya makin banyak, yang listing barang di tempat lo juga makin banyak. Berarti lo bisnis anti-Covid? Kita bedah lagi kali mungkin, kata-kata hype itu apa? Enggak lo bisnis anti-Covid. Oke. Ya jadi gue bedah lo doang kata hype apa nih? Ya penonton gak salah. Ya udah, ya udah. Ya penonton gak salah nih. Contoh nih ya, kayak sepatu Travis Scott ini. Ini hype-nya udah, atau namanya sudah kemana-mana deh. Bukan berarti barang hype itu orang-orang makin membeli. Volume wise, jadi secara transaksi, orang-orang berani transaksi ini gak setinggi jaman dulu. Mungkin barang ini baru rilis. Bener. Cuma namanya masih harum terdengar di media, di social media, di temen-temen community sneakers. Masih banyak dibahas, masih rame dibahas. Oke. Betul itu hype buat lo. Itu hype. Sampai sekarang, masih banyak orang ngomongin. Dari segi traction ya. Traction? Dari segi traction. Oke. Dari segi transaksi belum tentu. There you go, right? Right. Pertanyaan gue, kenapa bisa pada saat orang susah, tapi ternyata orang masih punya duit buat beli sepatu? Oke. Gue gali lebih dalam ya. Sepatu yang banyak diincar sama pasar, ini data yang gue pelajarin dari platform kita sendiri. Itu bukan lagi Travis Scott. Khususnya di 3 bulan atau 4 bulan ke belakang deh. Oke. Contoh yang star selling di kita. Star selling maksudnya laku sekali. Yes. Apa? Ini. Ini yang lo bilang paling laku. Ya. Robert pasti udah tau lah ini apa. Gatau, gue rasogi ya. Jangan gitu lo. Jordan 1 Low Black Toe. Jordan 1 Low Black Toe. Cukup ikonik, kan? Dari segi warna. Ya. Oke. Seperti yang kita tau, Jordan 1 Black Toe ini warnanya sempet muncul di versi High nya. Versi yang High Top nya. Yes. Cuman si Jordan ini baru-baru ini lagi gencar rilis tipe yang Low. Oke. Nah ini salah satu yang paling banyak diincar. Nah. Oke. Oke. Gue ada High nya. Gue beli dia Low. BK Cavenue. Harganya itu kalau tidak salah 5 juta. Ingat banget gue. 5,5 juta. Second. Second. Second 5,5 juta. Karena barunya waktu itu 7 jutaan. Ya. Kurang lebih sekitar. Sekarang barunya yang tinggi berapa? Kira-kira 12 juta. Black Toe. Black Toe. Itu easy 9,10 juta. 9,10 juta. Berarti dari tahun lalu gue udah untung 20%. Ya. Ya kan. Kalau yang Low. Gue tau ini harga retailnya 1,6 juta. Harga jualnya berapa sekarang? Harga jualnya? Sekarang pasar ini 29 sampai 3,2 juta. 29 sampai 3,2 juta. 3,2 juta. 3,2 juta. Sekarang pertanyaan gue. Kalau dia gak suka Nike. Atau dia. Oke. Dia gak suka sepatu Low. Dia gak suka merah putih hitam. Sepatu apa yang worth to invest? Sepatu apa yang worth to invest? Oke. Oke. Sebelum kesitu. Ada baiknya kita bahas begini. Ada baiknya? Wudu. Exposure dari sebuah. Khususnya dari brand Nike dan Jordan. Itu ada 2 lapis yang kita pelajarin. Maksudnya? Ada 2 lapis. Jadi yang pertama itu lapisan direct audience. Maksudnya? Jordan itu dimulai dari NBA kan? Ya. Audience pertama yang dijangkau oleh Jordan brand. Adalah NBA players. Sesama atlet. Iya. Dan penontonnya. Betul. Penontonnya, right? Yang kita tahu Indonesia ini bukan di negara yang terkenal dengan basketbol. Iya. Basketbol bukan olahraga nasional. Bukan. Bukan. Olahraga yang disukai sama nasional. Cepat bola. Iya. Adalah hobi-hobi pemain basket. Penggemar-pemain NBA di Indonesia. Ada. Dan kedua. Itu kita anggap sebagai lapisan pertama tadi. Orang-orang yang terekspos langsung oleh peran Jordan brand di NBA. Oke. Ya. Kemudian ada lapisan kedua. Oke. Lapisan kedua ada? Which is followers market. Followers market. Oh ini yang besar sekali. Oh itu apa maksudnya? Followers market. Jadi orang-orang yang pengen ikutan atau orang-orang yang terekspos dari pasar pertama tadi. Oke. Jadi pasar pertama contohnya kalau kita lihat banyak di market social media orang yang... Contohnya seperti lu. Lu tahu tentang Jordan brand. Iya. Bahwa yang high atau warna-warna yang OG itu lebih patut di... Apresiasi lah. Di appreciate more. Iya kan. Punya nilai atau value tanggapan lu ya. Punya value yang lebih tinggi ketimbang barang pasaran. Iya. Kayak gini nih. Barang pasaran. Iya. Oke. Nah pasar kedua yang ikut. Oh ternyata Jordan yang keren itu seperti itu ya. Right. Cuman pengetahuannya of course tidak akan sedalam pasar pertama tadi. Yang mengerti tentang si produknya. Oke. Oke. Gue kasih analog yang lebih gampang ya. Jadi ibaratnya kita punya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad terkenal. Pembantunya followernya banyak. Supirnya followernya banyak. Iya. Banyak followernya banyak. Gitu kan maksud lu kan? Mirip-mirip. Mirip kayak gitu ya. Mirip. Oke. Gue paham sekarang. Alhasil pasar kedua akan menanggapi, Oke ini kayaknya yang high keren. Yang lu juga keren. Satu. Iya. Tam. Pak oke. Ini sepatu yang gue paling gak suka. Wah ini ada dengkotnya loh banget. Enggak. Nah ini sepatu gue gak suka kenapa? Karena ini sepatu satu. Temen gue rugi beli ini. Iya. Ini sepatu waktu rilis di tahun 2017 kan? Dua tahun, tiga tahun lalu. Iya kan? Sepatu ini sempat menyentuh harga 20 juta. Yes. Temen gue pada beli. Wah zebra, zebra, zebra. Keren, keren, keren. Sekarang berapa harganya? Itu pasus yang excellent banget. Iya. Sekarang berapa harganya? 45 juta. 45 juta. Kalau temen gue beli 20 juta. Berarti dia udah rugi 15 juta. Iya. Apalagi itu produk lama. Ya kan? Sekarang pertanyaan gue cuma satu. Easy harganya enak atau turun dalam 2 tahun terakhir? Turun. Makanya yang beli easy bego. Turun. Even versi yang awal-awal sebelum ini. Bener dong yang beli easy bego. Kecuali. Gak mujur. Gak mujur masa bego. Iya kan? Gak mujur. Gak mujur kan itu urusan dia dan yang di atas. Kecuali. Lo emang bener-bener suka. Kecuali lo dapet travel. Kalau lo mau main sepatu. Lo simpen berapa lama? Harganya naik atau turun? Turun. 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 Untuk ini ya. Berarti yang beli. Tidak mujur. Statement gue konsisten. For your information. Gak cuman. Produksi. Satu atau dua kali gelombang. Iya. Ini sudah mau gelombang keempat kali. Jadi dia restock sebutannya. Restock. Iya. Kayak buku aja. Cetakan keempat nih ya. Cetakan keempat. Cetakan keempat. Jadi ini not to invest. Not to invest. Oke. Sepatu mahal. Hadi ulang tahun irene nih. Maksud. Mahal gue tau ini mahal. Pertanyaan gue. Orang tau ini sepatu mahal. Rata-rata orang tau ini sepatu mahal. Pasar 20 juta. Betul? Sekarang? Ya. 15-20 juta. Sentuh 20 juta. Sentuh 20 juta. Sekarang. Pertanyaan gue adalah. Kalau lu mau ngomongin sesuatu ini. Kenapa gue harus tetap invest. Kalau harganya sudah menyampai 20 juta. Oke. Beberapa faktor. Sejarahnya dulu. Sepatu ini. Harga toko atau SRP. SRP itu apa? Suggested retail price. Harga yang ditetapkan oleh brand. Ya. Untuk dijual di toko retail. Oke. Oke. 160 dolar itu setara dengan 2,45 juta. Ya. Dan rilis di Indonesia lagi. Rilis di Indonesia lagi. Rilis di Indonesia. Rufflenya heboh. Antriannya panjang. Ya. Cuma gak semua orang bisa dapet. Oke. Ini salah satu kejeniusan Nike. Untuk menciptakan hype yang sebegitunya. Masuk toko. Bayar Rukuman 4 juta. Keluar toko. Keluar toko. 8 juta. Yang bersangkutan buka Instagram. Ya. Jualan. Listing, 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 listing. Dengan harga yang tercipta 7-8 juta. 350% Iya. Instant. Tiga kali lipat instant. Sekarang 800% instant. Sekarang. Sekarang kita itu di Juni ya. Ya. Juni 2020. Harganya. 20 juta. 20 juta kan. Nah sekarang pertanyaan gue tadi. Kenapa gue harus tetap invest? Work to invest. Oke. Kalau harganya sampai 20 juta. Oke. Kenapa lo yakin sepatu akan lebih mahal lagi? Oke. Karena. Satu. Supply and Demand. Supply-nya sangat amat limited. Oke. Simple ya. Basic knowledge. Nomor dua. Nah. Luar artikel. Bahwa Sean Wotherspoon sudah tidak bekerja sama lagi dengan Nike. Nike. Jadi hasilnya. Sudah tidak mungkin sepatu ini dicetak kembali. Ataupun ada versi kedua dan versi ketiganya. Ketiga. Dari segi. Taste. Taste dan preference juga pengaruh terhadap pasar kan. Saat itu. Warna pastel. Multi color begini. Heboh. Iya. Bahan corduroi. Sangat jarang sekali kita lihat sepatu bahan corduroi ya. Iya. Dan ini susah. Ini kalau udah sekali dua kali dipakai tuh warnanya udah jelek sebenarnya. Warnanya buluk. Iya. Dan orang nggak peduli. Orang nggak peduli kan. Orang nggak peduli kan. Orang nggak peduli. Yang penting hype. Yang paling keren. Yang penting hype. Keren banget logika. Keren. Lu juga keren. Lu yang lebih keren. Lu yang lebih keren. Lu yang lebih keren. BAM. Punya duit berapa nih gue harus beli ini? Ini Jordan 1 Obsidian UNC. Iya. 6,5 sampai 7 juta. Oke budget 6,5 sampai 7 juta ini. Jordan 1 Union Black Toe. Iya. Budget berapa? Nggak enak banget. Iya nggak apa-apa. Lu pikir subscriber gue? Oi. Wah. Sorry, sorry, sorry. Lu sombong banget. Tapi tanpa maka terdingung ya. Subscribe gue tuh rich people. Waduh. Yadah. 21, 22 juta. 21, 22 juta. Mahal ya. Kalau bicara investasi, of course bukan investasi di bekas. Bekas. Iya. Karena kondisinya beda-beda nih. Tapi gue investasi di bekas. Bekas. Lo investasi di bekas. Iya. Bekas apa? Bekas yang baru, bekas yang banyak. Hahaha. Lu nggak apa sih? Nah, sabs. Gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru. Tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar nggak ketinggalan giveaway? Gampang. Buka Instagram kalian. Scan barcode ini. Ini adalah barcode Instagram gue. Terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram. Dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram. 2019 akhir Agustus. Yulisnya. Harga toko sama aja buat 2,4 juta. Cuma di hari H itu, biasa pasaran menjual di angka 3,9 sampai 4,4. Wow, udah 70%? Iya. Di sisi sejuta. Nah, sekarang. Sekarang. Sekarang ini kan kita setahun ya. Setahun dari tahun lalu itu, kenaikan ke 6,8 sampai 7 juta. Uff. Berarti udah 300% dari 2,4. Wow. Ini banyak bermain bukan karena faktor dia uji ya? Iya, betul. Bukan. Tapi dari murni fashion preference aja. Bener. Warnanya cukup netral. Jadi, usually umur Jordan itu 6,7 tahun. Iya. Itu maksimal. Maksimal. Sebelum itu, sudah mau cari pembeli. Eh, cari pembeli. Cari pembeli. Berarti saturated atau titik jenuh dari sepatu yang hype. Rata-rata. 6,7 tahun. Tergantung lagi kondisi penyimpanan. Oke. Penyimpanan sneakers ya. 6 tahun nih. Ini 6 tahun. Iya. 2014. Artinya lu orangnya apik. Iya, iya. Gue orangnya apik banget. Apalagi belinya di kick happening. 2015. 2014. Produksinya. Oh iya bener, 2015. Dia rilis di toko 2015. Ya, 2022 lu udah bisa mulai ngeliat dan lu gak bisa hindarin mengunding. Tahun berikutnya mulai crumbling. Tapi gue gak setuju ya sama statement kalau itu sepatu bertahan 6,7 tahun. R Jordan 1 Black & Red 2001. Atau R Jordan 1 Black & Red 1985. Ya. Itu kan gila banget sekarang harganya. Iya. Dan masih ada orang-orang yang punya sepatu itu kondisi layak pakai kan. Betul. Berarti kan 6,7 tahun terpatah kan di sana. Kondisi. Apik-apiknya orang tersebut untuk simpan sepatu ini. Dan gue rasa buat pembeli awam ya gak akan sampai sebegitunya. Betul. Ruangan full AC. Kelembapan udara dijaga. Iya. Dan seterusnya. Itu juga investasi sendiri loh. Iya, iya bener juga. Berarti ini video lu mau beli sepatu baru di sini lu mau invest lu jangan pakai. Iya. Kalau lu mau cari rawat sepatu gimana caranya sepatu yang belum dipakai. Nah gue taruh kartunya di atas. Iya gue ada videonya. Sponsor. Ya boleh kan gue taruh di atas. Jordan 1 Union Black Toe. Iya. Keluar 2 versi. Iya. Ada yang warnanya Black Toe. Which is merah dan hitam. Ada juga yang warnanya Storm Blue. Kenapa lu yang keluarin ini? Kenapa lu gak keluarin yang biru? Ada yang biru. Cuma karena lebih langka. Sepakannya gue simpen di gudang. Ada sih. Ada. Oke. Presi storynya. Si Jordan 1 Union Black Toe ini sempat lebih tinggi ketimbang saudaranya yang Storm Blue. Betul. Kenapa? Fashion. Iya oke. Warnanya lebih nitral. Lebih bisa dipakai oleh para pengguna. Ya udah. Jadi harganya lebih melonjak ketimbang Storm Blue. Cuma. Dan gue jual lagi di sini yang warna biru. Terjual juga. Dan gue gak bisa beli sekarang. Nah itu. Pernah bilang with the hype. Sneakers adalah pada saat gue jual. Gue dapet untung. Tapi gue gak bisa beli lagi. Karena harganya gak mengikuti selera dompet gue. Harganya mengikuti selera pasar. Iya. Iya kan. Jadi lu orang bego atau orang mujur? Kurang mujur. Berarti kurang mujur. Karena gue jual. Gue beli ini di kick company. Gue ingat banget. Gue beli harga 13-14 juta. Iya. Gue jual di harga. 16-17 juta. Gue pikir 3 juta lumayan ya. Lumayan. Lagi BU. Lumayan. Iya lagi BU. Sekarang harganya 20 juta. Sekarang 21-20 juta. Berarti gue udah rugi. Kalau misalnya gue keep. Gue udah untung 3 juta. Loss opportunity. Seandainya lu simpen lagi. Lu bisa dapet additional 4-5 juta dong. Yes. Oke itu Hypeconomy episode pertama. Moga-moga kalian bisa mendapatkan sedikit sense lebih dalam mengenai apa itu hype. Jadi orang itu hype gak cuma ikut-ikutan. Tapi gue ingin hype yang berlogika. Jadi beli bukan karena teman kalian beli. Atau karena influencer pada beli. Iya kan. Tapi belilah dengan pertemuan yang logik. Karena gue tadi udah share sedikit pengalaman gue. Kalau gue beli ini. Pertemuan yang apa. Dan gue jual ini pertemuan yang apa. Dan kebanyakan gue jual. Atau at least. At least gue tambahin nih. At least beli sepatu yang lo suka. Beli sepatu yang gue suka. Nah at least. Sentimental value beda lagi. Sentimental value. Tapi kalau hypeconomy. Pertemuannya adalah ekonomi. Nah sekarang gue tanya sama lu kok. Kicks Avenue Recommendation. Kicks Avenue Recommendation. Oke. Sampai jumpa. 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 sub indo by broth3rmax